PSM Makassar memperkenalkan 11 pemain baru untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2021-2022. Dari pemain yang baru bergabung, 5 diantaranya merupakan putra daerah. CEO PSM Makassar, Munafri Arifudin, memperkenalkan langsung 11 rekrutan baru PSM Makassar di Hotel Aryaduta pada selasa siang. Mereka adalah Aditya Putradewa, Juliano Pratama, Manda Cingi, Marinus Wanewar, Delvin Rumbino, Utam Rusdian, Ganjar Mukti, Abu Risal, dan Dalen Doke. Selain itu, mantan pemain PSM Ferdinand Sinaga kembali berseragam tim Juku Eja. Satu pemain lain dari PSM Junior, yakni Rafli Asrul, juga dimumkan promosi ke tim utama PSM. Dari 11 rekrutan baru PSM ini, 5 diantaranya merupakan putra daerah, salah satu diantaranya yakni Aditya Putradewa. Dewa mengaku bangga bisa kembali membela PSM Makassar. Saya sangat bangga bisa kembali berpaju tim kebesaran PSM Makassar ya. Dan saya berharap bisa memberikan kontribusi di petang kedua itu di PSM Makassar. Karena apapun itu, kita putra daerah, pasti ingin berkontribusi untuk tim PSM Makassar. Jadi, mudah-mudahan bersama dengan semua rakan-rakan di sini, kami bisa memberikan kontribusi untuk tim PSM Makassar di petang kedua ini. Yow! Direktur utama PSM Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan, para pemain baru ini diharapkan bisa membantu memperbaiki performa PSM di kompetisi yang akan dihadapi. Harapan saya kepada seluruh teman-teman yang baru bergabung ini sangat pesat. Kepada kalian, untuk bisa membawa PSM ke jalur yang kita inginkan. Apalagi, bukan cuma di Liga 1, Alhamdulillah tahun ini kita mendapat kesempatan lagi untuk mewakili Indonesia di ajak AFC. Sehingga memang diutukkan tambahan-tambahan amunisi baru, tambahan-tambahan energi baru untuk tetap bisa menjaga persaingan yang ada di Liga dan insya Allah di AFC. Para rekrutan baru PSM Makassar ini didatangkan dari beberapa klub Liga 2 maupun Liga 1. Mereka masih ada yang berstatus pinjaman dan juga sudah ada yang terikat kontrak hingga akhir musim. Wahyu Syaputra, Selebes TV